Intro Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan anak asuhnya siap menghadapi juara bertahan piala AFF yaitu Vietnam Namun seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga Oke football lovers mari kita lanjut Hal itu diungkapkan pelatih Indonesia Sintayong setelah mengantar timnas Indonesia Melibas Laos 5-1 Pada laga kedua grup B Piala AFF 2020 Minggu 12 Desember 2021 sore waktu Indonesia Barat Lima gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam lewat tendangan penalti menit 23 Irfan Jaya menit 34 Witan Suleiman menit 56 Ezra Walen menit 77 dan Evan Dimas menit 84 Ada pun satu-satunya gol balasan Laos Dilihat dari statistik timnas Indonesia yang pantas meraih kemenangan dengan skor mencolok atas Laos Selanjutnya Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan dicadwalkan menghadapi Vietnam pada match DK4 Grup B Piala AFF 2020 Rabu 15 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat Terkait laga melawan Vietnam Sintayong secara tidak langsung mengakui timnas Indonesia tidak diunggulkan Namun Sintayong berani memastikan timnas Indonesia akan tampil berani meladeni permainan Vietnam Vietnam adalah tim terkuat di Piala AFF 2020 Mereka kandidat terkuat juara kata Sintayong sesuai laga timnas Indonesia versus Laos Namun kami tidak akan takut dengan Vietnam Jika semua pemain mampu tampil dengan baik dan percaya diri Saya yakin kami mampu mengalahkan Vietnam ucap Sintayong menambahkan Keyakinan serupa juga diunggapkan winger timnas Indonesia milik PSS Sleman Irfan Jaya Bagaimana komentar kalian jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!